Pak yang bertanya sebetulnya tentang gimana sih cara kita bisa mendapatkan verified di Instagram atau bisa tonton-tonton sebagai blotik dan sebetulnya memang ada banyak hal yang mungkin gitu ya gak bisa dijelaskan secara langsung tapi saya akan coba bagiin pengalaman saya pribadi gitu ya tentang apa aja sih sebetulnya yang bisa kita atau perlu kita lakukan terkait dengan Instagram verified di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Marketing, tempat Anda bisa belajar pemasaran melalui media sosial dan topik kita hari ini sebetulnya adalah bicara tentang gimana sih cara kita bisa mendapatkan verified di Instagram atau blotik yang mungkin teman-teman kenal gitu ya dan mengingat memang beberapa hal terkait dengan blotik di Instagram memang bisa meningkatkan beberapa bisa memberikan kita beberapa benefit atau manfaat gitu ya terkait dengan otoritatif dan beberapa part lainnya cuman terkait dengan part ini saya mungkin akan share dulu ke Anda tentang berapa manfaat dari verified Instagram biar Anda ada bayangannya pertama sebetulnya bicara tentang search box jadi hal yang menarik adalah saya perhatikan saat kita bisa mendapatkan blotik tentunya saat Anda mencari sebuah brand blotik akan menjadi pembeda utama karena itu adalah akun official let's say kayak gitu jadi dia bisa mendapatkan preferensi di kata kunci tertentu jadi kalau saya perhatikan search box menjadi sebuah benefit gitu ya kemudian fitur comment di mana fitur comment saat kita baik meng-comment di komentar kita sendiri maupun di akun orang lain blotik biasanya akan mendapatkan preferensi karena memang secara atensi lebih mudah terlihat oleh orang-orang lain sehingga ya kita akan jauh lebih ya otoritatif lebih dapat banyak ya apa sih namanya attention dari audience gitu ya kemudian juga bicara tentang fitur DM direct message di mana blotik teman-teman itu bisa mendapatkan lebih tinggi gitu ya pencarian di DM kenapa? karena ya sekali lagi memang dia attentive banget sangat menarik perhatian sekali enggak cuma di sini gitu ya saat kita bisa berinteraksi dengan akun-akun lain gitu ya kita juga bisa dapatkan prioritas di bagian atas notifikasi sebetulnya jadi ada banyak manfaat tapi yang pada dasarnya sebetulnya kalau kita perhatikan tidak ada benefit yang direct pada performance akun gitu ya jadi kalau Anda perhatikan yang saya sebutkan rata-rata adalah hanya aspek pada visual yang lebih menarik perhatian yang lebih terlihat seperti kredibel jadi terlihat, 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 terlihat bukan yang secara apakah dengan verified kemudian postingan kita pasti akan meledak akan banyak banget yang nonton banyak banget yang lihat banyak banget yang dijangkau jawabannya tidak teman-teman jadi itu sudah dikonfirmasi dari pihak Instagram bahwa tidak ada korelasinya antara blue tick dengan performance distribusi postingan kita gitu ya tapi memang secara visual akan memang mempengaruhi orang-orang yang lihat jadi itu saya sepakat gitu ya nah, hal yang saya mau sharingkan kepada Anda adalah sebetulnya ini adalah historis yang saya lakukan gitu ya yang saya sempat mendokumentasikan terkait dengan pengajuan dari verified dimana kalau Anda perhatikan di sini gitu ya saya request pertama kali itu sekitar 30 Januari di 2020 kemudian ditolak gitu ya kemudian saya coba request lagi di bulan April kemudian ditolak di case bulan April saya ingat saya waktu saya mengajukan gitu ya akun itu harus punya ya waktu umur sekitar 6 bulan baru kita boleh melakukan namanya verification atau baru boleh mengajukan namanya verification jadi karena itu nggak bisa waktu itu akhirnya saya harus mengajukan di bulan Juni di Juni gitu ya jadi Mei saya nggak ngajuin lagi karena saat kita mengajukan verification dan ditolak kita bisa mengajukan lagi setelah 30 hari setelahnya jadi 30 hari setelah ditolak atau notifikasi penolakan verification kita dapatkan sebetulnya jadi seperti itu kemudian saya lakukan terus-menolak setiap bulan untuk melihat apa sih yang terjadi kemudian hal-hal apa yang kemudian dilihat dan ini bukti beberapa hal yang saya laku yang saya sempat dokumentasikan dan tentunya biar Anda punya bayangan bahwa mengajukan verifikasi itu bukan proses yang juga kita ngajukan kemudian langsung diterima sama pihak Instagram atau nggak karena memang ada dua fase selesai ya satu adalah fase administrasi yang sebenarnya dicek oleh si robot Instagram dimana kalau masalah administrasi ini kemudian ditolak sama sistem entah itu karena salah input data gitu ya kemudian ada beberapa aspek administratif yang kemudian secara bot udah merasa bahwa ini nggak match maka dia akan pasti tolak oke fase kedua kalau memang Anda boleh dibilang gitu ya lewat melewati fase yang namanya bot itu udah segala administrasi sudah oke maka akan ada namanya manual review manual review itu adalah orang yang akan melihat saat orang melihat semua dokumentasinya bagus dokumennya benar gitu ya kredibel dengan buat kayak satu dua hal gitu ya dipertimbangkan kemudian kita bisa dapat verified basically seperti itu nah hal terkait dengan kelayakan ini sebetulnya Instagram juga sudah memiliki referensi yang bisa Anda lihat di link ini gitu ya Anda bisa coba copy linknya dimana kalau saya buka link ini sebetulnya akan masuk ke dalam halaman seperti ini ya dimana dia bilang requirement untuk apply verified page di Instagram akun harus autentic harus merepresentasikan orang asli registered business business atau entity gitu ya artinya bisnis yang ada dokumen-dokumen ya merepresentasikan gitu ya unique itu adalah akun-akun yang sifatnya mewakili atau unique presence dari seseorang ataupun bisnis sebetulnya jadi ya kalau misalnya kayak akun palsu itu biasanya nggak boleh gitu ya nggak boleh itu maksudnya Instagram tidak akan meverify keyword-keyword yang sifatnya ya keyword umum jadi kata-kata umum itu nggak boleh jadi harusnya entity yang unik sebetulnya jadi kayak misalnya Nico Julius itu kan nama nama orang gitu ya tidak dalam bahasa sehari-hari sehingga itu dikategorikan sebagai unique sebetulnya complete itu harus public jadi salah satu syaratnya harus public kemudian ada bio profile picture dan aktif saat kita apply yaitu posting stories dan lain-lain jadi harus aktif ya kemudian notable notable itu adalah akun harus dia bilang mewakili brand atau orang yang memiliki pencarian dengan rasio tinggi sebetulnya oke kemudian dia bilang disini nih bahwa si Instagram itu mengatakan bahwa mereka itu mereview beberapa news sources berarti media-media tertentu itu menjadi indikatornya walaupun dia tidak menyebutkan media apa gitu ya jadi harus diwakili media nasional sebetulnya dan mereka tidak mengkonsider yang namanya iklan ber bayar sebagai review bentuknya jadi ya saya yakin si Instagram sudah cukup pintar untuk melihat gitu ya apakah di tulisan-tulisan di berita itu adalah berita-berita bayaran atau bukan gitu ya jadi itu yang harus kita perhatikan jadi empat aspek ini apakah hal lainnya cukup matters gitu ya di berapa part sih kalau saya perhatikan itu berpengaruh ya teman-teman jadi proses pengajuan yang saya ketahuin gitu ya dari proses ini sebetulnya saat kita buka profil Instagram kita bisa klik menu settings gitu ya kemudian Anda bisa klik bagian account request verification kemudian tinggal feeling kebutuhannya apa jadi mulai dari nama gitu ya kemudian dikenalnya sebagai apa kemudian kategorinya kemudian ID nah yang saya tadi bilang berkali-kali adalah proses buat mengidentifikasi yang namanya dokumen itu ada pada bagian ini sebetulnya bagian paling kanan dimana dokumen itu sekali lagi harus merepresentasikan data yang sesuai dengan yang pengajuannya nah hal yang paling sering jadi problem itu adalah gini teman-teman misalnya dokumennya adalah Nico Julius misalnya gitu ya kemudian nama akun Instagram saya misalnya adalah bisnis mudah misalnya gitu bareng Nico let's say kayak gitu itu username-nya itu masih ketolak teman-teman jadi saat akunnya tidak atau udah beda dengan dokumennya maka bot pasti akan nolak saat bot sudah nolak berarti dia akan proses di proses manual jadi masalah dokumennya agak cerewet apalagi kalau teman-teman yang mungkin problem yang saya juga sering temukan adalah di bagian teman-teman yang mungkin pengen memverifikasikan bisnis dimana dokumen bisnisnya misalnya PT-nya itu berbeda dengan brand yang teman-teman memang pakai secara publik itu jadi problem biasanya jadi sekali lagi ya PT-nya biasanya kan namanya umum nama spesifik yang relatif panjang kemudian brandnya pakai cuma satu kata dan itu totally different beda banget nah itu akan jadi problem teman-teman karena pasti proses pengajuan dengan dokumentasinya itu berbeda maka teman-teman perlu cari misalnya dokumen yang menyatakan bahwa secara huruf kata-perkatanya itu mewakuin atau merepresentasikan si akun atau username instagram teman-teman itu yang saya perhatikan jadi mayoritas pengajuan yang saya juga perhatikan di berapa waktu terakhir beberapa tahun terakhir teman-teman proses pengajuan dokumen ini agak sedikit cerewet dalam tanda petik karena memang mereka tentu harus hati-hati memberikan proses verifikasi ini sebetulnya nah hal yang mungkin teman-teman masukkan foto ID bisa jadi kayak KTP paspor siup yang pasti harus menampilkan nama detail informasi yang sesuai dengan yang tadi saya bilang username dan lain-lain jadi prosesnya sebenarnya seperti itu ya di update yang baru teman-teman juga bisa masukkan 3 link walaupun maksimumnya bisa ngasih 5 link link news link social media kalau teman-teman mungkin verified di tempat lain teman-teman kayak Twitter verified di Facebook misalnya verified di TikTok misalnya bisa juga dijadikan sebagai bahan untuk pengajuan bisa juga teman-teman jadi terharus dari media berita teman-teman juga bisa pakai media verified yang lainnya kalau memang ada tapi kalau media lain tidak verified ya maka nggak usah dipakai ya di Instagramnya nggak dipakai buat pengajuan sebetulnya jadi hal-hal seperti itu sekali lagi yang bisa teman-teman lakukan terkait dengan verified di Instagram biar teman-teman punya bayangannya seperti apa cara teman-teman perlu mempelajarin sebetulnya cara mendapatkan verified di Instagram dan sekali lagi ya teman-teman sampai sekarang tidak ada referensi yang bisa memberikan secara lugas gitu ya apa sih sebetulnya poin-poin utama agar kita bisa dapatkan verified di Instagram selain dari yang tadi saya coba jelasin ke teman-teman gitu ya mulai dari dokumennya kemudian masalah pengajuan yang saya perhatikan sebenarnya 80-90% problem yang ada pada proses pengajuan itu problemnya adalah pada dokumentasinya teman-teman pada dokumen yang diajukan jadi saat dokumen itu bermasalah gitu ya secara robot nggak bisa baca botnya nggak bisa baca apalagi sekarang kan bot lumayan canggih ya teman-teman karena dia bisa baca problemnya setahu saya dokumen di Indonesia dokumen brand yang didaftarkan ke logo ya teman-teman walaupun logo teman-teman itu huruf itu juga seringkali tidak terbaca oleh botnya teman-teman jadi ada segi problem saya perhatikan gitu ya dan mayoritas yang bisa saya jelaskan kurang lebih seperti ini dan saya yakin nih jadi sebuah sesuatu yang layak banget buat kita diskusikan bareng saya nggak tahu pengalaman teman-teman seperti apa feel free teman-teman tulis di komentar bawah gitu ya saya akan senang banget buat bacain respon-respon teman-teman kita tergantungan verified Instagram ini dan pastikan jangan lupa untuk subscribe juga di channel kita agar teman-teman bisa dapetin update-update konten-konten edukasi kita yang lain terkait dengan social media dan jangan lupa juga buat teman-teman ngecek website kita di socialmediamanketer.id link-nya ada di deskripsi untuk bisa ngecek ya disana ada akses kelas social media yang teman-teman bisa ikutin dan kurang lebih itu yang bisa saya bagikan pada video kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lain selamat menikmati selamat menikmati